Yang diselenggarakan dalam perusahaan pengusuran Prof. Dr. Insinyur di WSB Pemirsa Janjumpura, selanjutnya guru terketah Pemirsa Sultanan Universitas Janjumpura. Pemirsa Janjumpura yang telah mencapai jendian jawaban penjurnal pertimbang di bidang keahliannya. Pencapaian ini menyumbang satu lagi dosen yang bergerak profesor di Fakultas Sultanan Universitas Janjumpura, sebelumnya Fakultas Sultanan telah memiliki dua orang dosen yang telah profesor dan sekarang atli, yaitu Prof. Dr. Insinyur Haji Abdul Rani Mumin LX dan Prof. Dr. Insinyur WI Asyami NXI. Mudah-mudahan dalam jendian tidak terlalu lama akan ada tambahan jendisan berikutnya dari Fakultas Sultanan. Buat keunggulan di Fakultas. Dapatan berusaha merupakan mandat penugas yang diberikan pekintah kepada dosen yang diperluan tinggi berdasarkan pengakuan kepakaran dalam sepulsi krim, ilmu pengkauan, teknologi, seni, atau humana. Sebagai penempat pula akademis seperti ini, seorang guru besar yang memiliki pengetahuan ilmu yang menjalankan diharapkan dapat berkontribusi secara tersebut terhadap kualitas lembaga. Seorang guru besar berlangganan dan kepermimpinan akademik di universitas melalui penelitian, pengajaran, dan penghapian pada masyarakat dan kegiatan profesional di berbagai tingkatan, baik di dunia akademik maupun di masyarakat luas. Keperiminan guru besar selalu dilihatkan dengan rekam bijaknya dalam pencapaian kegiatan dan produksi dalam bidang yang terlepas. dan mendorong kualitas dan kuantitas penelitian, baik bersifat kelompok maupun di dunia hidup, serta juga memiliki tugas untuk memberikan kegiatan dan bantuan kepada satu akademik meneliti dunia dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Sementara itu, dalam kegiatan penerbangan kepada masyarakat, seorang guru besar diharapkan memiliki kemampuan dan memberikan kontribusi pada berbagai urusan kemasyarakat dan melalui keterlibatan dan partisipasinya pada komunikasi-komunikasi. Bapak, Ibu, Adil yang saya hormati. Dalam penerbangan terkenal, Prodiktor Dr. Insinyur Yudyaji Pindahaya dan MSI memiliki pencapaian dan outstanding. Sejak tahun 2004, Degi Ibu telah meraksanakan sebanyak lebih dari 50 penelitian dengan sumber dana dari sisi. Keperah Prof. Yudyaji juga berhikuti tataran pada level internasional di mana beliau telah menghadiri sebanyak 42 konfensi internasional. Kemudian sebagai pilihan penelitian untuk 8 kegiatan penelitian di Tiosho Universitas Jepang dan telah berkarya di jurnal internasional sebanyak 20 publikasi serta profilin internasional sebanyak 242 publikasi. Bapak Ibu hadirin dan coba mati. Penghukuran sebuah besar yang kita laksanakan pada hari menambah jumlah sebuah besar yang dimiliki oleh dunia percintaan yang murah menjadi 28 bulan. Bisa diprotektasikan, maka rasio dosen general protektor di dunia percintaan yang murah saat ini adalah kurang lebih 3 persen. dari 10 dosen dan berjumlah kurang lebih 882. Perlu diakini bahwa jumlah ini masih harus ditambah. Direktur Tariu dan Kota Penjian teman diseksi pada 1.9 di bulan 2021 yang lalu menyatakan bahwa percintaan yang ditargetkan memiliki jumlah guru besar setidaknya 10 persen dari jumlah dosen. Dari penghukuran ini, kita menemukan pekerjaan yang tidak beda, yakni menitapkan jumlah guru besar di intang sebanyak 7 persen. Berdasarkan pelajaran kembali PANKER-D No. 17-13, Luntur, dan PANKER-D No. 46-13, syarat seorang rosen untuk dapat mencapai jawatan jurutal, antara lain adalah memiliki karya ilmiah yang dikublikasikan pada guna internasional berikutasi. Syarat sejati menjadi tantangan dan selalu juga merubahkan peluang bagi Untang dalam menambah jurutal. Oleh karena itu, pada saat ini, Untang melakukan langkah-langkah untuk memperkuat jurutikasi dengan memiliki kesehatan literasi jurutikasi dan secara serius mengembangkan jurnal-jurnal yang ada di lingkungan Untang. Bapak, Ibu, hari ini, Sambung-Nabini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan sesuai dengan kepada Bapak Ibu yang telah bersenai hadir memenuhi tinggal yang disepada hari ini.